saya coba solder terlebih dahulu untuk bagian bawah bisa kita fokuskan untuk bagian kaki dan bagian bagian kaki-kakinya dan bagian ini soket yang ada pinnya ini jadi prosesnya disini karena ini berhubung saya ini gak ada cadangannya jadi ya ini saya coba untuk perbaiki di bagian ini saja sementara ini saya coba dulu agak sedikit kasih tekanan biar bisa menempel untuk prosesnya ini ya seperti inilah prosesnya untuk perbaikan jadi ya kita bisa lihat atau kita bisa analisa di bagian bagian yang sekiranya bermasalah yang seperti tadi kalau tidak dari luarnya sudah nampak bergoyang-goyang berarti ada masalah di bagian pengecasan bagian bawah ini karena HP tidak bisa dilakukan pengecasan itu ya faktornya juga bisa dikatakan bermacam-macam oke saya rasa ini sudah cukup tinggal saya fokuskan ke bagian ini bagian bawahnya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton